Halo para seluruhku semuanya apa kabar hari ini semoga kita selalu mendapatkan kabar baik dan selalu diberi kesehatan Oke lor kita berjumpa lagi dengan lemonti channel ya dan dalam video kali ini masih dengan pohon sancang tetapi saya akan mencoba membuat pohon sancang ini menjadi sancang on the rock ya Nah ini adalah tahapan pertama atau tahapan awal dari pohon sancang yang ini yang akan saya program on the rock nampinya dan pohon sancang kali ini adalah sisa dari potongan pohon ya atau potongan akar ya dari pohon yang saya ground kemarin nah saya ambil akarnya dan sekarang sudah nampak tunas dua ya di ujung jadi daripada terbang sia-sia potongan akar ini akan saya coba program on the rock untuk program on the rock sancang ini tidak terlalu sulit ya karena sangat mudah sekali hidup dan yang kita perlukan adalah patuk karang seperti ini lalu kita juga memerlukan tali rafia ya itu sudah cukup untuk membuat sancang on the rock dan untuk tahapan awal ini sendiri eh saya mengikatnya dengan tali rafia karena bagi saya tali rafia ini eh jika kita pendam di media lama-kelamaan akan lapuk jadi tidak akan merusak akar ya nantinya itu dari pengalaman saya seperti itu dan untuk tulurku semua yang yang ingin membuat sancang on the rock seperti ini jika belum punya akar sancang seperti ini bisa program dari awal ya dari setek terus eh kita apa namanya kita suburkan dulu terutama dan jika sudah tumbuh subur biasanya akar serabut banyak ya kalau sudah subur dan akar serabut sudah banyak bisa kita bersihkan dari media setek terus kita tempatkan di batuk karang seperti ini lalu kita lanjut ikat dengan tali rafia dengan demikian kita bisa membuat sancang on the rock nah perlu diketahui bahwa saya membuat on the rock ini juga tidak sengaja ya karena kemarin saya ground sancang dan ada akar yang tidak saya perlukan jadi saya potong terus daripada terbang sia-sia saya tempelkan di batu seperti ini dan seiring waktu berjalan nantinya semoga bisa menjadi sancang on the rock yang saya inginkan ya dan setelah akar terikat seperti ini langkah selanjutnya adalah kita timbun dengan media untuk penimbunan sendiri harus sampai atas ya jadi untuk akar sendiri semua harus tertimbun guna untuk menyerap nutrisi lebih banyak lebih maksimal dan bisa menempel di batu dengan sempurna ya Nah setelah itu kita siram dan setelah kita siram berarti proses sancang on the rock ini sudah selesai ya tinggal kita menunggu tumbuh dengan subur dan menjadi sancang on the rock yang yang saya harapkan dan oke sedulur cukup sekian video saya kali ini video sancang on the rock semoga menghibur dan menginspirasi bagi kita semua serta saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyaksikan video saya kali ini tetap semangat dalam perkarya seni bonsai salam satu hobi dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati